musik 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 wasa perikars? jadi hari ini gua ada di jalan kari jatuh gua mau ke studio army musik nah ini ini studio nih studio legend nih oh army studio sepada wih nah apa kabar? sehat 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 nih adit nih juru parkir di army sehat kan gua kemarin bilang video ical gua mau grebek studio army ical ga ngubungin gua boy nah tahlah masuk ya bro sorry namanya kakasek ini mana pak pilang nih udah pernah disini belum? udah masuk lah ini ruangan operatur boy woi rapi nih ada pak pilang nih Woi Masa bro Apa kabar Bawi Merry Youtuber Singkler Keren 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 Yoi yoi Woi ini ruangan operator ya Iya ini ruangan operator kalau misalkan aja mau Recording ya Oke 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 Kita proses recordingnya disini lah Mantap Dui sempet setahun disini bantu bantu gue mau rep Setahun tidur gue disini Tidur makan tidur disini Oh gila padanya lah operator kita gitu Jadi gimana nih gue mau ngobrol-ngobrol amalan gue Oh boleh kita ke studio aja Ayo Kita bergegas untuk ngobrol-ngobrol tanya Papi arm Gila gila Studio Army Studio Nah This Army Studio Mas kawan-kawan Ayo silahkan silahkan Yang mau malu Ini studio Jadi Army ini studio Lama lah Lama banget Pokoknya lama banget lah Pokoknya ntar gue bakal Ngebahas tentang perjalanan ini studio Sama Papala Ancik Pokoknya simak terus ya Jangan lebih skip-skip Jangan lupa like, subscribe, komen Video ini Setelahnya gimana ya Check it out What's up What's up Lerikes Nah Hari ini gue lagi ada di studio Army Sama Siapa nih Gilang Fasting Nah Hari ini Makhluknya Lo Aduh gila lo Gue nonton Wah aku kenapa bawa nama gue Jadi Sesuai janji gue kemarin di video Gue Bakal datangin Army Studio Nah Keempatan Hari ini gue baru Berbincang-bincang Sama Gilang nih Sang Penerus Studio Army Bisa dibilang sih Apa ya Gue disini Operator Operator sebagai penerus ya Ya Penerus gitu Honor kedua Honor kedua Hahaha Bisa-bisa Mas Army Gue honor kedua lo ya Hahaha Iya 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 Jadi Gue mau tanya-tanya Seputar Studio Army Ini studio Ini kan studio Termasuk studio Legend lah Legend Ini dari tahun berapa ini Ini Army Kalau sebelum Army yang pegang ya Abangnya sebelumnya Jadi Ini story 2006 2007 2006 2007 nih Udah ada nih Udah ada Jadi Ini studio dari tahun 2006 Sampai 2019 Yang masih eksis ya Iya Udah berapa kali Rombak Rombak Ganti Ganti operator Ganti alat Iya 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 kan Jadi Lu Disini Dari tahun berapa ini Gue Masuk di studio ini sebenernya Tadinya awal gue klien Oh klien Band gue Latihan disini Sering latihan disini Terus kebetulan Yang punya si Army ini Salud gue sama Army Oh jadi Sorry Jadi Army ini Nama Army ini Dari si pemilik ya Dari si pemilik Jadi buat temen-temen yang gak tau Kenapa namanya Army Ini mah Pemiliknya namanya Army Pemiliknya namanya Army Gitu Nah si Army ini Yang pemiliknya Dia deket banget sama Musisi-musisi yang latihan disini Dan dia juga Sering support kita Gitu kan Kebetulan Waktu itu gue disini Lagi audisi nyari Vokalis Band apa ini Band Fasting Oh Fasting Fasting Disitu gue lagi nyari audisi Vokalis Nah akhirnya si Army itu Ngebantu gue Dulu jamannya BBM ya Ngebroadcast Oh iya BBM Broadcast Karena kan banyak-banyak band-band Akhirnya Dapet Vokalis gue Yang dululah Ntar aja dibalas Ntar aja Nah disitu akhirnya Berjalan 2015 gue mulai bantu-bantu disini Mulai backup operator disini Mulai bantu-bantu Buat orang rekaman Pokoknya lo ambil alih lah Gue bantu-bantu 2017 itu bener-bener Disini gue Kepercayaan banget Oh gitu Disini gue pegang Intinya Si Army ini udah Bukan gak mau urus Udah lah gue udah capek Gini ada 3 generasi Bener-bener Karena kan si Army udah Udah berkeluarga Udah berkeluarga Ibu Mungkin Regenerasi lah ini Studio Legend nih Udah ketahun loh 2006 Sebelumnya Di belakang 2006 Sebenernya udah berdiri Tapi Studio nya gak di dalam sini Di luar Itu Bokapnya yang punya Oh gitu Ya Dari tahun Dari tahun Sebenernya ini Studio Legend ya Wah Jakarta Timur Makanya Kenapa gue mau Kesini Karena Sebenernya gue Gue juga Kenal gila juga dari sini Diajak main kesini Dan salah satu Apa ya Gue juga pernah produksi disini Jadi gue gak pernah menghilangkan nyejak lah Yes Ketika gue sukses Leri sukses Keren Bener Jadi youtuber sekarang Doi Gila 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 Sempet lama juga gue disini Kan tahun adalah gue disini Gila Gila Iya Lu bantu produksi juga disini Dia juga Dulu sempet Ngoperator Ngoperator disini Gila Gue gak akan tutup matang untuk Di video lama gue Gila masih ada Gila Yang sedang itu Hahaha Iya Jadi Lu popos 2017 ini 2017 Gue mulai pegang disini Gue bareng sama drummer Ex drummer Ex drummer Oh kok disebutin namanya Sekarang gue Dulu Gue sempet 2017 itu Gue Apa Join sama si drummer Gue Ngomong sama dia Gimana kalau kita buat Naikin ini studio lagi Gitu Yaudah akhirnya Oke lah Kita Batu Studio Army Kita naikin lagi studio Bener Sampai ini udah berapa kali desain nih lo Semenjak lu yang pegang udah berapa kali desain Ini kan kayaknya gue les baru Baru Ini Udah 3 kali sih Dari 2017 udah 3 kali gue rombak Desain Desain Jadi Ini Desain yang baru nih Wah Apa sih Apa sih Kemarin gak ada mungkin Biar refresh ya Refresh By the way Client sampe aja nih Client kalau misalkan band-band yang udah Bikin video clip bisa kan jadi Sini tempat bikin video clip Terus mau bikin cover-cover juga bisa Oh bisa Junggal Junggal Kebetulan kan kemarin gue lagi project Apa sih lagu tentang presiden Jokowi Nah baru kelar gue kemarin project sama salah satu Managernya Apa sih Optik di Jakarta Oh gitu loh Dia bener-bener Apa sih Pro banget sama Dia bukannya pro Jadi Dia membanggakan Membanggakan presiden kita Itu Track recordnya yang bagaimana Itu dituangkan dengan lagunya dia Oh gitu Lagunya itu Terus video clipnya disitu juga Ada Pokoknya disini Bener-bener Apa ya Apaan aja Kita bisa produksi disini Wai Itu Bikin apa Hahahaha Produksi Kalau Engga Kalau lo Apa sih Nonton video ini Terus lo juga pernah Hatiin disini Pasti lo tau Anak-anak studio disini Manggil gue Papa Alang Hahaha Papa Alang Padahal gue belum punya anak Boi Ya itu Bukuh sekali Hahaha Jadi Kesempatan gue dateng kesini Ya gue pengen Apa ya Pengen lebih Luas Ngebahas Sekarang lo Motivasinya tuh Tujuannya tuh Visi-visinya Army itu gimana Ya kalau misalkan Visi-visi gue sih Ya gue pengen hidupin Studio ini lagi Seperti 10 tahun yang lalu Tuh tahun yang lalu ya Tuh tahun yang lalu Beuh Gila Ini gue bener-bener Masuk sini aja 2012 2013 Itu gila Studio Pokoknya jadwal padat Sisa Itu sampai di depan Whiteboard Itu ada 2 Itu penuh semua Whiteboard di depan Itu di zaman 2000-an 2000-an Ya gila itu Semoga Harapan lo bisa terwujud Mudah-mudahan Biar bisa Membeli NBG 2 Hahaha Gue mau beli pesawat Macet Terus kesibukan lo Apa lagi nih Selain di Army ini Ya kebetulan gue Buka manajemen Artis lah Ya buat artis-artis indie Oh gitu Ya gue produksi Apa Talent-talent Terus juga gue Garap Ada sound system juga Terus gue juga garap Apa sih Kayak bikin Seminar-seminar gitu Kemarin gue sempet Beberapa kali I.O ya Bisa dibilang I.O juga Terus buat video clip Terus Ya Pokoknya semua Beringkup di Satu manajemen Army ya Enggak Kalau misalkan Itu di luar Army Oh di luar Army Gue namanya YG Production Oh YG Production Ya Tapi Tetap produksi kita di Sudi Army Gila Gila Cuaannya Bapak ini Hehehe Hehehe Cuaannya Bapak itu Ya Tau sendiri kan Anak band sekarang Hahaha Kalau gak ada sampingan Boy Gila lagi Sorona Iya dong Job semua Kencel Kencel semua Boy Tadi bener sumpah Gue kalau misalkan Gak ini di cancel Gue mau ngajak lo Bener Gue mau ngajak lo Gue udah prepare sama anak-anak Fasting Solo sama Bali Sama Palembang Gue mau ngajak lo Jangan-jangan kita mau rentan Hehehe Karena Ini sebenernya sih bukan cancel Reschedule Reschedule Sampai waktu yang bener-bener Udah aman Udah bener-bener Udah Jadi kiki kita semua di musik Bener Bener Terus Lo Alat-alat nih Lo pake apa aja Nyalang di sini Gue Marshal Untuk digital Eh di gitar ada Marshal Ada Marshal ya Terus Ada Marshal di ampli bass Ini Ampli crate Ini Made in USA Ini Waktu itu pernah gue kedatangan Basis Ibu kata Season player artis-artis lah Oh gitu Dia dateng sini Cobain Ini Sampai di tower sama dia Oh gitu Waktu ini ampli Ini legend Gue suka banget Ini karakternya Katanya Ampli di tower ini ampli Ada season player basis lah Gitu kan Nah terus gue bilang Ini emang Dia Made in USA Ini Bapaknya beli waktu di Dubai Oh gitu Yang punya ini Waktu itu Sempet tinggal di Dubai Oh Jadi dia Barang-barangnya beli di Dubai semua Gitu Ampli satu lagi Ada Behringer sih Dia ada Gue Biapun deko gue Tapi gue Gue gabungin sama kabinet Bawah Jadi gue Satuin sama kabinet Terus Lalu lo pake Drum Tama Oh pake Tama Drum Tama Semua Terus paling ini doang nih Gue Di upgrade ke Yamaha Oh iya nggak Ini 8im Terus Simbalnya ada Sabian Terus Ini ada Simbal Hybrid 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 Crest Custom sih Nah itu Kenakanakan dari Ex-Drummer gue Simbal yang bisa dibilang bolong-bolong Karena dia terinspirasi dari Echa Sumantri Iya Ya udah Iya Nantekboknya kata dia Udah pegang aja bos studio Oke gue bilang Thank you Ical 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 Iya 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 Terus di keyboard gue ya Standar lah Rollan Terus juga Ampli Vp Vp Terus harga per jam berapa? Di sini per jam Masih standar sih Di sini masih per jam kan? 65 ribu enggak sih Tadi gue mau bikin sip Tapi kan Kemarin gue udah sempet bikin sip per jam Sebenarnya Tapi Banyak yang ngeluh Katanya Mas Karena kan di sini kebanyakan Anak-anak sekolah Anak-anak kampus Kan ke kampus banyak di sini bos Anak-anak kampus Anak-anak kuliahan Kan lu yang main anak-anak kampus Takut 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 Gue pikir-pikir lagi Terus Gue sharing lagi Sama anak band Kata mereka Per jam aja Mas Dan di sini Kelebihan di studio ini Kita punya Bonus Apa tuh? Gimana? Lo latihan 5 jam Kumpul inkuitasi Selama 3 bulan Itu lo bisa Gratis 1 jam Oh Gratis 1 jam Ada limitnya 2 bulan? Ada limit 3 bulan Gue kira Jalan-jalan sama lo deh Oh gitu Jadi promonya kayak gitu ya? Promonya kayak gitu Itu dari zaman Sebelum Gak pernah gue ilangin ya? Gak pernah gue ilangin Itu promo Harus ditegikan sih emang itu Iya Tapi lama-lama Kalau gitu terus Boncas juga gue Kadang yang latihan kan Tonir Iya kan Tapi itu berlaku Untuk setiap hari Atau gimana? Sebenarnya Ada weekend Gak boleh Iya Tadinya gue Tadinya Armi Nyuruh Lang weekend jangan Jumat Sabtu Minggu jangan Karena kan rame Nah terus Akhirnya gue Apa gue Perlakukan buat semua hari lah Oke Gue freein untuk semua hari Jadi kapan aja lo bisa nukerin Kuitansi Yang penting Latihan 1 jam bayar 1 jam kuitansi Oke Lo bisa 2 jam Oh gitu Jadi gak bisa Gue punya kuitansi gue ngelatihan Gak bisa gitu ya? Harus latihan dulu 1 jam bareng Jadi lo main 2 jam Oh bonusnya Jadi lo main 2 jam Selain lo kita latihan Gue mau sampai 2 jam Iya Bokalist Jadi bokalist ayam goreng, chop chop hei hahaha terus sekarang lo disini ngajak aja lo ada asisten atau disini sih ada temen jadi dia operator dulu sebelum army nah kebetulan ada temen gue dia balik lagi kesini kebetulan kerja di daerah sini lah akhirnya dia tinggal lagi disini karena dia udah tau pertama sebelum gue jadi dia bantu-bantuku juga disini dia bantu-bantuku disini backup, nah terus juga gue yang bener-bener paling gue hormatin dan gue yang batu banget-banget buat ini studio itu ada nama Bang Basit iya, dia Bang Basit itu ibu kata jadi dengkot sih ah dengkot suhu-suh suhunya dia pokoknya ada kankat juga yang punya rumah ini pokoknya ini kalau kita ada masalah apa-apa kita laporkan dia bener-bener kan ibu kata yang di percayaan sama keluarga ini juga keamanan disini penanggung jawab RT RW yang nanggung makanya disini sih gue lebih bisa dibilang karyawan bukan terus juga keluarga bukan tapi gue disini sama army ini temen tapi dikasih kepercayaan bener-bener yaudah kayak keluarga dan juga buat best campaign gue juga emang jadi emang kita butuh orang yang kita bisa percaya dan kita pribadi harus jaga kepercayaan itu karena kepercayaan itu mahal bener prosesnya panjang sedih lah kalau ucapkan pengalaman pengalaman nih sedih terus rencana ke depan gimana nih buat army ada event-event apa gak lo mau bikin rencana sih gue anak-anak disini mau bikin acara apa sih launching studio army launching studio army karena kan gue bikin event di luar gitu untuk musisi-musisi yang pernah latin disini gue apa tarik di acara gue gitu kan gue mau upgrade ini lagi studio gitu kan gue pengen baruin gue lagi masih 50-50 sih sama yang punya ini di studio apa enggaknya kan kita gak tau gitu kan tapi mau gue sih kayak gitu gue mau gue launching lagi ini studio gue mau bikin baru lagi ini studio gue mau naikin ini kayak 10 tahun silam lah ini alat-alat gue pengen gue rombak semua kayak dulu itu doang sih worked tau ini kayak u wandering ya ikut dan imped Voy enggak bilang transfer ya transfer coba yang penting cair Terus produksi terakhir, lo rekaman siapa namanya? Itu yang kemarin gue ada project Kemarin gue liat si Glorosa Glorosa yang penyanyi dangdut Nah ini Glorosa juga sempet disini juga ada project Nah itu gue ketemu dia itu di acara JMF Si Glorosa Jakarta Melayu Festival Oh iya yang di sana Ancor Ancor Iya dia main juga Oh pas gue liat status itu kan Aduh ini gue bilang, gue bener-bener gue bilang Nah itu dia yang konsep musiknya Glorosa Tapi gue gak tau itu lagu kapan dikeluarin gue gak tau Tapi yang penting gue udah produksi lagunya si Glorosa Terus juga terakhir gue baru kemarin Si Cuming apa? Siapa itu? Si Randy Oh Randy Bayu Itu tuh kenal gitu Dia kebetulan yang punya lagunya si Glorosa Oh iya Gila gak kemana-mana Iya si Randy yang punya lagunya Glorosa Tapi gue gak tau dia mau orbitin kapan itu lagu gue gak tau kan Ya yang penting kita udah produksi gitu Gitu aja sih Dia juga kan lagi punya ini ya Punya manajemen artis Manajemen artis Model-model sih Nah talent gue beberapa talent gue itu Pernah pengen ditarik sama mereka Dia memang orang yang paling gue kenal yang paling jago banget ngelobi Jago ngelobi kan? Ngelobi apaan nih? Pokoknya jago lah pokoknya lo Iya 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 gue liat dia disitu By the way kalo misalkan Mau recording Atau sound system disini kan ada Nah itu lo bisa sebutin harifnya berapa tuh? Harga nih Boy? Harga gak apa-apa sebutin aja Kalo untuk recording disini Standar sih per shift ya Per shift gue 800 Boy Itu udah plus mixing sih Oh plus mixing Tapi kebetulan drum nya Kita masih midi Oh masih midi ya Belum bisa real gitu Karena ya Kita belum upgrade sih Belum upgrade lah Pengen sih Boy Kan dibilang tinggal ACC aja Tinggal ACC aja Baru gue upgrade Nah terus kalo untuk Nyewa alat sound system Itu kapasitasnya kan ada 3000-5000 Dari yang rendah Yang tinggi Yang 3000 3000 watt itu Satu setengah Satu setengah Itu standar kv ya Standar kv Apa Monitor Monitor 3 Terus Ya akusikan lah Ya akusikan lah gitu Standarnya Satu setengah Terus 5.000 watt Apa Dua juta Kalau plus sama Dram electric Tua juta setengah Tua juta setengah Sama SPG Wah SPG Bobbyan lu itu Itu 2.5 juta Kalau 5000 watt Ya Dram electric Plus Dram electric Kalau sound systemnya doang sih Ya 2 juta 5.000 watt Pokoknya nih Yang nonton studio ini Daerah-daerah mana Yang butuh Sound system Mau recording Silahkan Kontakt Army Army ada ini Ada IG nya Ada IG Army studio 07 07 Pokoknya ntar Ada di bawah ini Dah Canggih dah Pokoknya Canggih Jangan lupa Lupa Terus Facebook Lo masih main Facebook Facebook sih ya Cuma sekedar aja sih Yang penting upload Upload Buat promo boy Iya Lobi Buat alamat lo Alamat studio Army ini Jalan Kayu Jati 1 Nomor 7 RT1 RW4 RT1 RW4 Pokoknya Tepatnya itu di belakang Butik Rabani Oh Gitu Tadi Eno nanya Gimana sih bang Rabani Ketawa Dia Disarain sama orang Rabani Putik Rabani Yang gak pernah beli baju Baju diponcol mulu Anjing mulu PA Tapi Kalo buat anak mahasiswa Tahunya mereka kampus STI Oh Kampus ya Pokoknya depanan Depan kampus STI itu ada 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 Komplek Pokoknya Tanya aja Pokoknya sekitar STI Pasti tahu lah Kampus itu Karena setiap tahun Sound system gue di STI Pokoknya Papalangan Papalangan Itu tukang dagang Semua kenal gue Gila lo dong Gila lo dong Kalo IG gue Gilang Ada Scott Fasting Ada pokoknya disini Ntar ada disini Pokoknya Yang udah udah Setiap orang yang udah gue wawancara Itu followersnya Langsung bintang biar Keren Boy Dari BMS Dari BMS Hati-hati Pasti lo nge-lag Pasti yang follow Pasti yang follow Bener-beneran Ngomongin BMS Gue kangen Boy Jadi gini Pokoknya Kita tunggu Fasting Main di Jemingin BMS Lo harus main Pokoknya Dengan konsep yang baru Dan kita cerita-cerita Perjalanan Fasting Dari dulu Sampai sekarang Pokoknya Gue tau lah Gimana ceritanya Sedih 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 Dia yang tau perjalanan gue Setahun 2 tahun Setahun 2 tahun Setahun 2 tahun Setahun 2 tahun Gila Sedih banget Ingat Fasting Kalau Misalkan Boss tuh Lihat Fasting tuh Ingat Dia yang pertama Latihan Masih bau Ibon Keluar Mabuk Ibon 3 jam Gila Di dalam Masih awal Gila Masih 40 ribu Masih 40 ribu Pokoknya Boy Lu dimana Gue di Bogor Gue tempat Gila Gue tempat Studio kan Dulu Debi Masih Udah tutup Boy Buka lagi Melatihan Balik lagi Di jalan Tepun balik lagi Jadi Seru lah Pokoknya Kita nanti cerita-cerita Lebih seru lagi lah Bersama Fasting Gila Dan kawan-kawan Juga belum tau Personel Fasting yang masih bertahan Lu sama siapa? Sama Gitar Sama Andy Sama Andy Kisahnya Lu berlima Gue sekarang berlima Oh berlima Semuanya Dibilang baru sih bukan Gitar, Bass, Keyboard, Drum, Vokal Gitar, Bass, Keyboard, Drum, Vokal Gitar tutup satu ya Gitar tutup satu Kan tadinya ada Soalnya yang satunya jelas Fredy Tots Fredy Tots Udah sibuk banget ya Boy Pokoknya Gue bakal Mau wajar teman-teman gue nanti Ya kan Di acara BMW Mungkin kalau dia punya band Kita ajak main Bener-bener Ya kan Ya Reunian lah Perjalanan gue juga Gue mau Kira-kira nanti di BMS Gue bawa si Itu gak? Fredy Tots Reunian ya kan Iya bener-bener ya kan Dia additional Rasa player gitu Gila itu Gue salut teman Dia Ya berkata apa ya Sesibuk apapun dia Kalau gue lagi facing Magung Dia selalu sempetin Itu salut gue Additional Keren Dia adalah orang Orang Salah satu orang Yang suka ngabisin rokok gue Oke lah Thank you lang ya Oke thank you Buat lo sukses terus Army Studio Amin Gue udah mau liat-liat nih Barang-barang lo ntar Kayak gimana Ya kan Kita lecek lo ngepraton Jalan-jalan ke luar Pokoknya Jangan lupa di like Subscribe Comment Video ini Semoga kalian Terhibur Dan membantu Kalian yang mau latihan Ya kan Di daerah sini Yang lagi didadakan Bisa langsung kontak Nah kita 24 jam 24 jam 24 jam Kayak rumah sakit 24 jam studio Pokoknya Pokoknya 24 jam studio Harum di studio doang Udah 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 Ya Pokoknya Thank you Buat Temen-temen Udah Tonton Yang lupa Di like Di subscribe Di follow juga Instagramnya Army Oke Thank you Semoga Sehat selalu Kita juga prihatin Atas Lagi ada musibah di Indonesia Corona Semoga Bisa Lekas Ilang lah di Indonesia ya Semoga aktivitas kita kembali normal lagi Kembali lho semua dan sehat selalu buat Allah Jangan sehatan terus